Seperti inilah kondisi ratusan warga masyarakat Sidoarjo yang tengah mengambil dana BST dari Kemensos Republik Indonesia. Mereka rela berdesakan dan berhimpitan dan jaga jarak atau physical distancing di kantor pos Sidoarjo terabaikan. Dewi salah satu penerima manfaat dari kecamatan taman bahkan mengungkapkan sebenarnya dirinya juga takut dengan kondisi antrian yang tidak teratur seperti ini. Namun dirinya tetap berusaha mengantri sejak pagi hari agar tetap bisa mencairkan bantuan yang diterima. Menanggapi atas kondisi ini, Kapolsek Sidoarjo menyampaikan pihaknya tetap akan memberikan himbawan dengan terjunkan puluhan personil untuk menertibkan warga yang antri. Harapannya warga juga peduli untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ini tadi kan dari kantor pos, tidak ada koordinasi ke kita. Setelah kita lewat, lihat seperti ini langsung kita tindaklanjuti untuk tetap menjaga protokol kesehatan dari COVID-19. Untuk meminimalisir penyebaran burung koronan. Apalagi, wilayah Sidoarjo ini sangat meresahkan untuk pertumbuhan COVID-19 ini. Pak, ini upaya langsung nggak Pak? Itu kan banyak lagi di depan Pak Polisi itu masih tetap menjaga berusaha. Apanya ini langsung kita upaya langsung dengan kita bantukan anggota Polsek. Kita berdayakan anggota untuk tetap aman dan memperhatikan dari protokol kesehatan dari penyebaran virus-19. Pihak kantor pos, Sidoarjo sendiri tidak menampik pihaknya tidak menduga akan ada antrian yang berjubal seperti saat ini. Dan agar antrian bisa segera terlayani, pihak kantor pos menambah personil dari beberapa kantor pos di tempat lain untuk membantu distribusi BST di kantor pos Sidoarjo. Satu, perbanyak layanan. Yang kedua, tadi dibantu oleh Polres yang menurunkan beberapa anggota dari Polsekota juga. Yang ketiga, kami barusan mengintruksi seluruh kantor cabang kami, kami lakukan penutupan lebih awal untuk teman-teman bergerak ke kantor kota untuk bisa membantu pembukaan loker semakin banyak. Bejubalnya antrian BST di kantor pos di tengah raih karena Kamis ini merupakan hari terakhir pencairan dana BST tahap awal. Jumlah warga yang mendapatkan dana BST total ada sekitar 39.828 orang dan hingga selasa lalu baru terselesaikan sebesar 71% dari total pencairan tahap awal.